Susah sekali punya pone Maturnya susah Susah banget deh Halo Sudah lama sekali Tidak suruh Tidak malam-malam itu nanti malam Ada Ini Apa namanya? Pendiatan Pone high maintenance Emang Ini Aduh Kalo udah gak dicatok Harus dicatok Harus dirol Aku gak punya catokan Aku gak punya rollan Karena aku gak pernah pone Aku juga gak pernah nyatok Jadi ini sangat high maintenance Untuk aku yang pemula Yang rambutnya gak pernah diapapain Eh udah di disko Siapa nih di disko Kak Anies Hai pacar aku Hai juga pacar Terima kasih Kak Anies Udah lama banget yang gak showroom Kak Anies udah main ke showroom Siapa aja Aku lagi makan ini Kalian pasti tau Kenapa gak air sore? Soalnya kalo sore aku kegiatan Baru ada waktu kosong Akankah kita bertemu di vece? Harus ketemu dong Ayo guys Kita ketemu di vece Nanti tanggal 10 Casi 456 Oke Cus Mana teman baru Iya guys Kalian sadar gak? Setting aku baru Nih Setting kamar showroom Kalian engeh gak? Kalian sadar gak? Ini aku showroomnya baru Maksudnya Suasana baru tv 4 5 6 6 5 raf sekbro Rau enam kaja aku SNitol dor enak aja Mau pulang kegiatan, masih make up Hmm Kayak begini di bilang Faux aku baru nyampe kosan lagi nih abis itu kegiatan eh di sekolah lagi eh kak Anies lagi terima kasih kak Anies iya aku abis pindahan kos jadi kemarin tuh sibuk banget pindah-pindahan kos aku pindahan sendiri kan sama mama jadi sate jadi aku pindahan kos guys ini temboknya jadi beda kan tapi masih ada lemari ini di sekolah lagi kakai terima kasih kakai punya poni itu melelahkan guys walaupun poninya udah panjang kaya aku semata nyolok-nyolok eh aku selalu kaya gini-gini serasa tau gak siapa kalian tau Amel Carla gak sih yang suka kaya gini-giniin poni ketemu di PC yuk anak manafaksin bilang aku jajah sama Mami Olip hah Kak Alung sama Mami Olip ih Kak Olip bukannya udah punya pacar aku liat tuh waktu itu lagi healing sama pacarnya kan kalo gak salah atau aku salah orang lupa Kak Alung jangan jadi PHO dong iya lo Kak Pinto eh dari Kak Anis lagi oh my god banyak sekali Kak Anis cuma keci buset belum gantuin nama kangen Ebi aku jadiannya sama kamu aja gimana hmm gimana ya Kak Alung ya aku lagi jadian sama Kak Anis kakak mau jadi yang kedua masak original iya dia segrup lagi sama si gembar iya aku yang ngajak mereka kesini kejamaan lagi enggak nih kita kejamaan dong besok siapa yang perib seseorang manggil nama ku dari dunia ini aku soalnya ini lagi dikucir kuncinya bukan kucir usah uprit kok guys ini panjang usah uprit juga sih nanti ketemu PC ya review tembok temboknya lebih bagus bukan mikasa bola volley mikasa itu apa mikasa angime kalau ada sesuatu semuutahmu mana apa tuh eh tuh ben ada hasil mana aja hilang the next kinal banget akhirnya waktu jadi jenderal amin aku aku suka banget aku respect banget pokoknya panutan aku tuh kakinal aku pengen bisa jadi kayak kakinal kakosan sama siapa sendiri aku lebih suka ngekos sendiri daripada sama orang lain terima kasih kati days diskonnya jadikan aku yang kedua buatlah diriku bahagia siapa yang nonton konser siapa yang ulang tahunnya pas konser nonton konser aku paling unreal di Stray Kids siapa Kamanda kalau ketemu secara langsung yang bikin aku paling melongo itu kayak gak expect bakal se unreal itu in real life itu se mean bangga otak kadunya konser di Semarang iya emang ada yang otak pos konser awah ada orang duduk di lemari itu aku bingkai aku adanya terharli amin ih kok udah abis aja ebtw guys tau gak sih demi SR ini aku sampe copot tempered glass karena tempered glass aku bagian kameranya tuh udah ini lo ya udah retak jadi burem jadi kayak jelek banget ininya sampe copot tempered glass nih demi showroom cover after life after life lah meskipun a little piece itu lagu pertama aku aku lebih oke cerita jahat-jahatan iya waktu jahat-jahatan tau gak sih itu timnya terbentuk tidak sengaja jadi kayak gak ada suite-suite untuk membentukkan tim kayak gak sengaja aja timnya terbentuk seperti itu tuh ya timnya Kelly tuh ya kita punya dendam apa aku udah jawab bener atau kita belum jawab tuh udah diserang udah ditembak-tembakin karena aku suka review makanan di PM karena aku sebenarnya aku tuh suka nge-review makanan tapi kenapa di PM karena aku tuh masih takut kayak aku aku review jujur kalau misalkan ada yang review buruk aku takut ngejelekin eh aku takut si pihak itunya merasa terugikan gitu kan sama aku tapi aku juga gak sebut merek sih jadi seharusnya sih gak apa-apa cuman kayak aku masih takut aja buat review di publik takut salah ucap takut salah nilai gitu yang bikin ya kan bahaya lah ya kalau di publik tuh kalau salah ngomong dikit kan takutnya di apa di ban gitu aku mau review yang PM semalam ya aku kan PM kan makanan semalam ah yang belum PM pasti gak tau kita lagi ngomongin apa makanya subscribe PM pincang goyang mau gak ih tak sore setiap hari pincang goyang aku juga mau iya lebih luasnya di PM setiap hari pincang goyang ya pada review jujur aku kan ih sekolah gigis kok cepet nih ke Abla gak bisa jalan masuk kerja gak apa-apa ke Abla semangat kerjanya tutor PM aku gak tau cara langganan PM gimana suhu ayo ajarkan warga-warga showroomku untuk berlangganan PM aku lagi masak nasi harusnya jam 16.45 aja jadi disukul lagi koplin to wih terima kasih lelah kabur dari kantor demi pajaman parah banget sampe kabur ya jadi aku kemarin tuh kan niatnya pengen ini ya dengan sekolah titan sama mama terus aku jalan-jalan ke mall terus aku tuh emang lagi pengen suki-suki sama grill gitu yang hot pot gitu loh hot pot and grill terus aku ke salah satu mall awalnya tuh mau yang all you can eat cuman aku kayak mamaku tuh gak gak sanggup makan banyak makanya dia tuh bilang udah lah jangan yang all you can eat yaudah kita ganti restoran ke suki and grill yang gak all you can eat yang ada paketan berdua gitu loh nah terus aku tuh dari awal udah aku tuh dari awal udah ada virasat gak ada virasat buruk gitu loh tentang resto ini soalnya kayak kok sepi banget gak ada orang gak ada pengunjung tapi yaudah udah terlanjur masuk kan malu juga kalau udah keluar udah duduk juga tiba-tiba tuh kayak baru aja duduk udah ditanyain mau kuah tom yum kaldu atau apa gitu tom yum kaldu atau spicy ya kaget lah kayak maksudnya kita baru duduk kok kok udah ditanyain kuah tau dari mana kita mau apa mau pesen hot pot kan bisa aja aku cuma pesen grill doang kayak GR banget yang langsung ditawarin mau kuahnya mau tom yum kaldu atau spicy terus kayak aku kaget kan aku tuh gak ngerti aku tuh belum liat penunya sama sekali udah disodorin ditanyain kayak gitu aku aja biasanya kan orang duduk gitu ya dikasih buku menu dulu liat-liat dulu baru kalau mau pesen dipanggil duduk aja belum sumpah duduk aja belum udah langsung kak kuahnya mau apa ada ini nah gua aja belum liat buku menu mbak sabar oke udah lah akhirnya aku bilang bentar mbak bentar mau liat dulu menunya akhirnya ngomong lama mau kuah apa tom yum aja deh tom yum yaudah tom yum terus tuh apa ada paketan gitu kan paketan berdua cuma tuh aku lagi pengen grill tapi mamaku pengen yang kuah akhirnya kalau misalkan beli paketan dua-duanya paketan kan kebanyakan kan akhirnya aku belinya yang grill paket grill sama yang hotpotnya tuh yang satuan yang ngambil sendiri tuh yang di etalase yang di etalase gitu tinggal diambil-ambil terus bayar nanti kan udah aku pesen nih yang grill nah ih tumpah aku cerita ini takut kayak ngejelekin banget tapi ini bener-bener aku gak nyebut nama restonya apa sama sekali ya guys jangan dicari jangan apa pokoknya ada jadi tuh aku ini kan apa pesen yang eh disco dulu disco Kak Haikal terima kasih Kak Haikal oke lanjut ceritanya jadi aku pesen jadi ketambahnya ini untuk paket grillnya grillnya tuh gak bisa milih dagingnya jadi kayak udah ada paket gitu loh paket A B sama C nah misalkan paket A itu ayam pokoknya yang ayam-ayaman terus paket B itu yang yang seafood-seafood yang kayak ikan dori udang gitu-gitu paket C itu yang daging yang daging short plate-short plate gitu aku kan lagi pengen yang daging ya awalnya tuh kayak udah mikir kok bisa sih kayak restoran tuh menyediainya cuma tiga paket dan gak bisa kayak ayam campur daging campur seafood gitu loh jadi emang ayam doang ayam doang seafood doang sama daging doang gitu gak ada yang satuan juga gak ada yang satuan juga itu kan nah dari situ aku udah aneh kan kayak kok gini sih yaudahlah ya aku pesen yang paket C yang paket daging itu tuh untuk dua orang katanya dapet short apa daging cuman bilangnya short beef short plate kentang dua nasi sama sosis itu paketnya itu untuk dua orang harganya kurang lebih dua ratus ribu kan kayak gitu ya aku expectnya tinggi dong maksudnya dua ratus ribu kan bukan nominal yang kecil ya buat kayak grill gitu maksudnya at least udah dapet ekspektasiku maksudnya udah seginilah harga segitu terus dateng nih makanannya terus aku kayak awalnya aku kira tuh masih bakal dateng lagi taunya tuh enggak guys kayak cuman satu wah aku kaget banget sih itu kayak serius ini paketan porsi dua orang ini tuh kayak satu orang aja kurang kayak segini loh mana ya d nya pokoknya piringnya tuh segini piringnya tuh segini terus dagingnya tuh menuhin satu piring gitu tapi tuh enggak ditumpuk jadi kayak satu layer doang ngerti gak sih jadi kayak tipis-tipis dan cuman satu layer itu doang dan sosis sosis biasa sosis supermarket yang dipotong-potong kayak aku kaget serius ini dua ratus ribu buat berdua pas aku grill aja cuman dapet segini coy kayak pas aku grill semuanya ya cuman dapet segini tuh kayak tiga suap abis gitu loh tiga suap abis kayak aku kaget banget serius kayak gini terus aku liat lah awalnya kayak ya dapet salad dapet kentang dapet apalagi dapet nasi dua pas kentangnya dateng kentangnya raja burger aja yang small aja masih dikitan ini kayak kaget kan kayak dan saladnya juga kayak ah udahlah kayak gak ada yang bener gitu loh kayak aku kaget banget kayak jujur aja di deket rumah di deket kosanku tuh ada kaki lima grill grill kaki lima 35 ribu semua mirip mirip banget sama grill kaki lima yang aku makan yang di deket kosan aku kayak yaudahlah akhirnya kita liat sukinya kan nah udahlah pas ditaro ini kuah sukinya kayak kuah hotpotnya yang tom yum terus aku nanya mas ini tom yum soalnya aku nanya gitu kenapa soalnya yang ada di pikiran aku tuh tom yum tuh kuah merah gitu kan tau kan asam manis merah pedas gitu nah ini tuh kuahnya bening kuah bening apa salah najiin ya orangnya kok bening dikira kaldu kali terus aku nanya ini tom yum mas iya ini tom yum oh jadi tuh kuahnya bening terus dikasih cabai potong-potong gitu terus kayak ah udahlah pokoknya kalau misalkan di rating makanannya ya rasa makanannya rasa makanannya masih bisa ditelen lah kayak masih 6 per 10 masih 6 per 10 gitu terus tapi nih yang bikin aku makin kayak kesel gitu loh kayak dari dari makanannya aja udah 6 per 10 tapi yang bikin makin keselnya lagi yang lebih parah lagi servisnya woy kayak aku tuh pesen ST manis dari awal aku dari awal makanannya dateng sampai makanannya habis itu gak dateng-dateng bahkan aku sampai lupa aku pesen ST manis terus tiba-tiba pas aku udah mau selesai makan ya udah selesai mah tiba-tiba tiba-tiba bawa maaf ya lupa mbak aku juga lupa mbak aku pesen ST manis terus kayak aku cuman iya-iya terus mamaku juga ternyata pesen ini oca oca yang ditipot itu terlalu yang tipot yang kayu eh kayu tanah liat tau kan yang Chinese tea gitu mamaku nanya terus Chinese tea nya mana mbak oh iya bentar ya udah 10 menit gak keluar-keluar akhirnya mamaku udah udah memarahkan udah mbak gak usah gak usah cancel aja cancel aja teh panasnya sudah lah gitu terus misalnya nih ya kita total pesen menunya misalnya ada 5 pas dianterin menu ketiga dia tuh udah bilang semua pesanannya udah 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 diantar ya terus aku ya sambil makan aku gak nge-nge-nge aja terus kayak lah kentangnya mana salatnya mana mas kentangnya mana ya oh iya bentar ya terus ke belakang sebentar ya masih dibikinin ya itu kentang yang lebih sedikit daripada kentang smallnya raja burger ah udahlah kayak servisnya tuh 3 per 10 makanannya 6 per 10 aku kecewa karena restorannya tuh bukan restoran kecil gitu loh itu restoran di mall di mall besar aku kaget yaudah sih begitu aja experience ku udah begitu aku 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 masak nasi harum banget aku masak nasi pake minyak wijen BTW jadi harum banget terus aku semanjang makan sama mama tuh kan udah lama syukuri aja syukuri aja makan aja yuk jangan emosi gitu deh upload bentos aku mau ambil minum si daun jeruk si daun jeruk juga harum iya aku juga pernah tapi belum pernah bikin sendiri Amanda gifku udah di teater oke nanti aku ke teater ya malemang kuku patah man ah sudah makanan sehari-hari aku sekarang kukunya udah pendek karena patah terus ini patahnya parah sampe berdarah ini juga sampe udah sakit banget udah ke tengah-tengah gif aku udah sampe udah sampe kak aluh udah sampe belum aku unboxing tapi nanti ya ya sobi kemana ke jakarta gak nonton enggak aku gak bisa nonton ada kegiatan ini semuanya literally semua kuku aku patah setiap setelah teater udah pasti patah kenapa kalau misalnya kalian nanya kenapa kok bisa patah kuku setiap teater karena aku gak tau aku gak tau gimana aku narinya gimana sekasar apa nambel ke apa udah pasti kalau aku teater kalau teaternya full power gitu ya udah pasti patah aku gak tau kenapa aku aja gak sadar suka tiba-tiba lah aku udah netes darahnya kapan gak cuman kuku sih kayak kaki ke sobek atau ke apa gitu pas teater aku gak kerasa waktu perform kerasanya tuh setelah mama nonton konser nanti nonton mama nginep di Semarang ikut eh iya kalian mau ini gak sih eh sebenernya ini cerita ih kalian mau mau dengerin cerita-cerita serem gak sih tapi aku gak tau sih ini boleh diceritain atau enggak boleh gak ya tentang di teater kejadian-kejadian teater kalian mau dengerin gak ini personal experience experienceku di teater boleh di spill gak ya ada udah ada pernah udah pernah ada member yang ceritain tentang kejadian mistis teater belum nanya dulu nih aku eh terima kasih ke Anies man liat twitter sit sit oh udah pernah oke oke berarti aku ceritain ya bentar aku mau liat twitter dulu i'll blow up pintu's clear i'll say oh my god eh bagus banget ini editannya aku tau ini pasti editannya Kak Suresh kan manda versus ini kayak desain-desainnya Kak Suresh kayak gini wait 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 lukis pacar wow Kak Anies menggambar ini guys jenderal aku menjadi jenderal wow keren sekali terima kasih Kak Anies bagus banget ini mirip banget oke jadi aku akan cerita yang aku inget dulu aja dari waktu latihan dulu deh jadi tuh sebenernya kayak udah sering banget gitu loh ada yang aneh-aneh di teater apalagi aku aku kan bisa bisa lihat sensitif banget kan dimana aku gak bisa komunikasi terus tuh waktu itu pernah yang pertama kali banget pertama kali banget itu kita lagi latihan di teater biasa kan anak gen 10 tuh kalau latihan pasti sampai lewat tengah malam udah biasa nah itu tuh di teater tuh lagi lagi cuman ada kita cuman ada gen 10 doang nah terus tuh kita tuh lagi ada briefing waktu itu abis latihan tuh lagi briefing tiba-tiba kalian tau kan kalau misalnya dari penonton sebelah kanan tanggung tuh ada meja untuk yang ngontrol live streaming gitu loh ada kan nah disitu tuh entah kenapa pas lagi briefing aku tuh gak liat ada bocil ada bocil ada coba ada bocil kayak gak tau umur berapa kayak umur sekitar 3 tahun 4 tahunan gitu kan cowok bocil kayak cuman cuman ngintip terus kayak balik lagi dia ngintipin kita yang lagi briefing terus balik lagi ke belakang gitu awalnya aku kira tuh ini anaknya anaknya salah satu sensei tapi kayak bukan sensei sih kayak anaknya salah satu staff atau apa gitu tapi kayak aku baru ingat ini kan tengah malam mana ada ya mana ada staff bawa anak sampai malam segini dan ya kayak gitu terus waktu itu tuh waktu lagi make up di kantor sama nih lagi nyerita-nyeritain horror gini aku lupa siapa deh aku lupa pokoknya ada senior member senior yang ikut gabung cerita tentang horror gini aku ceritain tentang si bocil ini kan bocil yang di tempat live streaming terus ternyata dia juga bilang aku juga ngeliat bocil itu sama di sekitaran meja live streaming oh berarti emang tempatnya dia disitu emang tempat tempat ininya tempat nongkrong si bocil itu disitu kayaknya makanya sebenernya setiap kalau ada kegiatan teater dan aku satu-satunya yang baru datang tuh aku mending gak masuk tau aku tunggu mending aku tunggu di FB sumpah aku beli americano dulu tunggu siapa yang orang yang ada datang terus aku baru masuk nah udah ya itu yang pertama aku cuman liat bocil cowo doang terus yang kedua yang kedua itu ini aku inget banget sih inget ingetnya kayak udah gak gak akan bisa terlupakan ini kalau kalian tanya ke Indira karena aku ngalaminnya berdua dengan Indira aku lupa berdua atau bertiga sama Ella gitu pokoknya ada Indira yang aku inget banget tuh ada Indira karena aku liat-liatan sama Indira ini tuh kita lagi belajar kagami waktu itu kita lagi belajar kagami aku lupa jam berapa pokoknya pasti lewat jam 12 malem udah tengah malem itu tuh udah selesai latihannya udah selesai yang anak yang 10 lain udah berpulang tinggal aku Indira sama Ella kalau gak salah tinggal bertiga sisanya udah pulang semua staff udah pulang kecuali manager kita kan semua udah pulang pokoknya di teater tuh di panggungnya itu cuman ada aku Indira sama Ella di meja FOH live streaming staff-staff udah gak ada semua udah kayak udah hampir gelap gitu yang nyala tuh cuman satu lampu buat nerangin kita ke latihan gitu terus kalian tau gak kalau misalkan di stage itu ada satu lampu yang fungsinya tuh nyorot member kayak misal spotlight nge-spotlight member jadi kayak lampu sorot gitu kan tau kan jadi kayak bukan lampu terang tapi satu lampu yang nyorot ke satu orang gitu loh tau kan kalian tau itu lampu sorot kalau misalkan kita lagi teater ada yang bagian nyanyi nyorotawari pasti kan disorot gitu kan nah ada lampu sorot tuh aku sama Indira tuh lagi di kanan panggung lagi di sebelah kanan tiba-tiba kita lagi kita lagi nari nih kita lagi nge-review apa koreonya kagami tiba-tiba lagi aku lagi sama Indira lagi ngelakuin tiba-tiba itu tadinya lampu gak ada yang nyala kan yang nyala tuh cuman lampu biasa lampu lampu teater biasa bukan lampu lighting untuk perform bukan lampu spotlight itu tiba-tiba kita lagi nari lampu spotlight satu biji itu nyorot kalian tau kan lampu spotlight tuh bisa digerak-gerakin nah itu tuh literally nyorot tuh gerak ke arah aku sama Indira yang tadinya mati aku lagi sama Indira lagi nari tiba-tiba disorot sama lampu sorot aku liat FOH gak ada orang aku sama Indira langsung Indira udah pulang yuk pulang udah disuruh pulang udah disuruh pulang aduh itu kayak bener-bener disorot sama spotlight itu gak ada yang ngontrol kakak-kakak FOH gak ada sama sekali maksudnya ngerti gak sih kalau misalkan konslet itu cuma nyala doang ini tuh literally lampu spotlightnya tuh nyorot ke arah aku sama Indira yang ada di kanan panggung sementara lampu sorotnya itu ada di kiri dan dia tuh kayak gitu loh kak Ais tuh gak ada kak Ais tuh lagi di backstage gak ada siapa-siapa di ruang kontrol lighting aku sama Indira langsung dia ini udah disuruh pulang berarti iya iya pulang 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 please please jangan dibahas lagi jangan dibahas iya iya pulang 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 terus aku cerita kak kita cerita ke kak Ais kan kak tadi gini gini tuh kan udah makanya disuruh pulang gak usah latihan lagi gitu mau bantu latihan ya bantu tuh jangan waktu aduh gak usah pake lighting segala enggak manajer aku di backstage itu di depan tuh gak ada orang ya beth tidak itu literally wah langsung bener-bener aku sama Indira lagi naik tiba-tiba pas disorot aku sama Indira langsung Der Man langsung gue udah kabur mau ganti shift makanya disuruh pulang iya kali ya terus ada lagi ini satu kejadian lagi ini kan kalau misalnya cerita-cerita tadi kalian gak tau kan kalian gak ngeliat tidak bisa melihat kalau yang ini kalian kayaknya bisa melihat karena ada di live streaming aku ceritain waktu Sonichi Sonichi pajama jadi waktu Sonichi ini setiap kita latihan tuh perpindahan lagu Sonichi ke Hisatsu Teleport itu gak pernah ada masalah karena kita udah perpindahannya kita punya jalur masing-masing gitu loh kayak aku kalau mau pindah ke blocking ini aku lewat mana Indira kalau kesini lewat mana Cilia kesini lewat mana jadi kita gak pernah tabrakan kita gak pernah tabrakan ah cing cing maaf terus gak pernah ada masalah nih entah kenapa nih ya entah kenapa waktu Sonichi perpindahan lagu Sonichi ke Hisatsu aku melalui jalur biasa aku aku udah tau track lajur aku mana lajur orang lain mana jadi aku gak akan nabrak tiba-tiba pas itu aku ketabrak entah kenapa aku ketabrak ketabraknya tuh kenceng banget literally kenceng banget sampai aku tuh biasanya emang sering bukan sering sih aku udah pernah nabrak member lain kalau misalnya tether mau RKJ, SG, SNM karena perpindahan blocking yang salah gitu ya aku udah pernah nabrak member cuman sekeras apapun nabrak member tuh mingga aku gak pernah sampai oleng atau jatuh atau apa akunya juga kayak cuman gak ngerasa sakit ini pas perpindahan perpindahan suan istri satu aku ketabrak orang dan rasanya sakit banget sampai dadaku tuh kayak sesek gitu loh kayak kok sakit banget ditabraknya itu kenceng banget sampai mingga aku tuh sampai lepas lepas dan jatuh gelinding kemana-mana aku sampai hah mana minggu sampai kayak gitu aku panik banget kan itu tuh yang lewat depan aku tuh cilia cilia yang deket makanya aku mikir kayak aduh kayaknya aku nabrak cilia deh makanya setelah show aku tuh bilang ci maaf banget ya kalau misalkan tadi aku nabrak cici keras banget maaf ya ci sakit gak dan tau gak cilia bilang apa man aku gak nabrak siapa-siapa selama show hah oh enggak aku nabrak cici jelas-jelas di depan aku aku nabrak cici keras banget sampai aku jatuh sakit sampai mik aku juga jatuh aku gak nabrak siapa-siapa man aku enggak ngerasa apa-apa aku kira dia lupa atau dia gak 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 sadar gitu kan terus selesai ini ya show aku penasaran dong aku liat reply-an live streamingnya ternyata bener di live streaming itu aku keliatan aku jatuh aku literally jatuh sampai ke kolong-kolong kayak ke bawah-bawah itu nyariin mik aku tapi gak ada yang dorong gak ada yang aku tabrak ngerti gak sih di video di live streaming itu aku gak nabrak siapa-siapa jadi bener-bener cilia bener cilia gak nabrak siapa-siapa dia cuma lewat depan aku tapi aku ngerasanya bener-bener doak gitu loh sampai mik aku jatuh coba kalian lihat di reply dari perpindahan sonichi ke si satsu aku itu paling paling kiri kedua belakangnya indira tuh liat aku bisa aku lagi jongkok nyari nyari apa nyari mik itu aku gak aku gak nabrak siapa-siapa kan kalian coba liat cilia cuma lewat entah kenapa aku rasanya sakit banget maaf ya kalau gue yang nabrak jangan gitu apa yang tau pajama yang terbaru bukan pajama yang pertama sonichi 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 pertama siapa siapa tau ada yang masih punya reply ini gue inget manda jatuh tapi entah detailnya iya kan mamaku juga liat aku jatuh yang foto bayangan oh yang foto pajama itu ya lagi pajama drive ada bayangan satu lagi gak kayaknya itu emang salah kameranya kira kamu mau pingsan enggak lah cerita ke mama iya cerita ke mama cuma kayak mama udah gak usah mikir yang kemana-mana udah paling kamu cuman gak fokus aja jadi bilang gitu aku juga cerita ke temen-temen yang lain ke kakak-kakak ya kakak-kakak terus katanya semua udah bilang ah enggak lah itu mah cuman ini kamu aja apa film kamu aja atau enggak apa namanya ceroboh aja lagi ceroboh terus katanya aku kan cerita ini juga ke kakak-kakak make up kenapa ya anak-anak member baru tuh pasti selalu anak-anak generasi baru tuh pasti selalu digangguin aku nanya kan kok emang sebelumnya gitu kak iya yang baru-baru masuk jacketnya tuh suka aja ada ceritanya yang digangguin sama hal-hal kayak gitu tapi gak apa-apa kalau maksudnya mereka gak gak jahat masih ini udah matang ini udah matang sama kerupuk sebjak aku gak suka pedes sih tapi ya ini bisa dimakan pake nasi temennya nasi iya yang mana jatuh iya kan udah diliat kan apa tayangan ulangnya live streamingnya kerupuk kaca enak tapi kerupuk kaca bikin lidah sakit rupuk udang nanti gue liat liat yandu triplaynya iya itu jatuh karena pusing abis bau gak sih enggak enggak aku gak enggak pusing bau pas bau enggak pusing uang enggak SMP umur berapa SMP kelas 1 Kelas 1 SMP aku umur 10 tahun Pajama pertama Iya kan gak nabrak siapa-siapa Aku juga bingung kenapa Di live stream kok aku gak nabrak siapa-siapa Aku sampe jatoh Orang aku nabrak itu Aku sampe jatoh Sakit tau Kok ada salju-salju gitu Manda best gel Giaru Jokawai Sobita Kauai kogai Giaru Jokawai Buri Buri Tabrak balik Mana bisa Eh Mana vece lagi gak nana Kalung Ayo dong vece Yang lama Anda lagi dimana Di kosan baru Kosan baru Yes Ayo lu nyari nana Njari Mau ketemu nana Gak ada kegiatan kah? Ada nanti malam Kegiatan mulanya malam Mana nana buat kamu Alungnya buat aku ya Gak mau Kak Alungnya juga buat aku Kak Alung sama nana Ini Satu pack Iya kaya Satu Satu Kesatuan Gak bisa terpisah Jadi aku mau Angkut dua-duanya Biasanya gitu Ada yang lagi Lari-lari Terus nabak Kamu Kalung punya aku Manda Eh Kak Olip Diaduin loh ya Kepacarnya Kak Olip ya Nyariin nana Terus Masnya gak dicari Uh tuh Iya Mas Ini Aku mau juga Aku mau dua-duanya Manda SMP Pena 10 tahun Iya Kelas Kelas 1 SMP 10 tahun Kelas 2 11 12 Aku masuk SMA 13 tahun Kelas 2 SMA 14 tahun Kelas 3 SMA 15 tahun Aku Lulus 15 tahun Aku gak dicari Indut Gak usah ditanya Atuh Siapa pacar Kak Olip Ada Aku pernah liat Di Twitternya Kak Olip Lagi Lagi Pacaran Sama pacarnya Tinggi udah berapa Sekarang Tinggi aku 161 Or 162 Or 162 I think so Gak tau Belum pernah ngukur lagi 162 kali 161 Sekarang umur berapa? Sekarang 17 Nanti 17 Desember 18 Aku nanti Pas Sesi berapa? Semua sesi Semua sesi dong Mana disitu Sendirian ya Iya Desember cuma sampai tanggal 10 man Oh yaudah Gak usah konser Ini dulu deh Masih Centong Aku cek nasi dulu Terima kasih O Makasih Gak usah Oh yaudah Gak usah Gak usah mari kita tes apakah oke lihat nasinya tidak putih kan sumpah padahal aku ngide loh itu aku pertama kali aku gak makan gak apa aku ngide aja jadi pas aku laparkan masak nasi terus kayak kayaknya bisa disesuatu ini nasi jadi beras aku tambahin air aku tambahin cabai bubuk aku tambahin jamur totole pas masih di airnya itu aku tambahin minyak wijen 2 sendok aku tambahin saus tiram 1 sendok terus aku kecok-kecok terus aku tambahin kulit ayam fried chicken di dalam situ terus dimasak enak ternyata minyak apa tadi? minyak wijen minyak wijen itu minyak terenak nasinya jadi ada rasanya deh tinggal dimakan pake ini hehehe nanti baru di teater makan yang benerannya yang jatah teater jatah apa namanya? jatah mam minyak mahal ini loh minyak wijen masa gak tau minyak wijen nasi kotak teater ini juga kemarin abis dari teater dapet ini piip sensor masih ada sisa tapi udah kenyang mau makan ah makan yuk makan aku tuh yang mana aku tuh yang mana dnii rindu makan mari makan dimi aku tuh aku tuh aku aku tuh aku selamat menikmati mari kita coba aku sebenarnya bisa goreng nugget tapi aku mager jadi aku coba dulu ini aja dulu nasi yang sudah berbumbu ini aduh ini kulit fried chicken yang tadi udah lembek mandakol aku gorengin kamu mau apa lagi? mau kakak? ini kita coba ya guys harumnya sampai sini jadi kayak nasi hainan iya 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 warnanya jadi kayak nasi hainan juga tuh kayaknya lebih enak lagi kalau misalnya dipakein santan ya atau susu gak tau ya sejak aku jadi anak aku tuh aku gak gak takut untuk mencampur-campur mengopros-ngopros segala macam makanan tau? ini ya hmm oke juga yang penting kenyang bener kayak segala macam makanan aku ini aku campur-campur aja aku nanti mau nyobain pake tolar deh di nasinya kudinya cakep ya lah sedikit aku mau pasang lagu ya jadi aku aku en eigenlijk bumbu nasi kuning instan, oh iya ada juga ya, ntar aku beli deh cobain ada banyak ini kan yang instan-instan bumbu gitu, sangat cocok untuk anda mantuk ternilai bagus pas ujian, anda bertanya ke orang yang salah eh disco, wl kangen ke manda, fece enggak el, eh pajama an apply dong salahkah aku menyesuaimu, kalau belum bertemu dirimu tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku misalkah aku suatu saat mengempaimu, oh idolaku walau semua ini terasa temukan aku jatuh padamu yang tak tahu aku ada semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pastikan menghilang ayatnya, aku makin cinta kepadamu salahkah aku menyesuaimu, walau belum berhenti dirimu, tapi aku sudah coba nasi dicampur bubur FYI aku enggak suka bubur aku kurang suka yang banyak-banyak khusus masih hai 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 bisa saling kenal dan jadi teman meski kejauh yang tak tergapai tapi kuhu berharap semesta pertemukan kita salahkah aku menyukaimu walau belum bertemu dirimu tapi aku sudah aku bisa hilangkan rasa iri dari hatiku bisakah aku suatu saat menggapaimu oh itulah ku walau sama-sama ini dosa semua karena aku jatuh padamu yang tak tahu aku ada Hai sedih Hai perilet banget ini lagu hai 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 enggak bisa memiliki mbaknya telan dulun do baru joget harus seharusnya kita tak bersama kau dan aku selalu mencinta Hai 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 loud banget ini lagunya guys ini Hai 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 selamat menikmati seharusnya kita tak bersama kau dan aku saling mencinta sekuat apa untuk jelaskan rasa selamanya tak akan R6 atau XSR selamanya tak bersama ketemu ya besok satu satu ada apa tapi ku tak bisa lepaskanmu hanya dirimu satu yang ku mau karena bagiku tak ada yang sepertimu oh alah PC aku ngangong lagi aku gak tau hari aku tau ini tanggal adon dia tuh gak putra maaf aku tau ini tanggal 10 oh gak tau hari ini tanggal apa hmm 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 pasti cepat hmm 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 hehehe hmm abu-abu suka terima kasih baba rafi ibaru ya new visitor terima kasih viskonya kalau bikin poster tulis tanggalnya yang gede kazurek tanggalnya aku tahu tanggal 10 aku gak tahu tanggal 10 itu 1 aku ditetak oh ini bawang oh 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 aku aku bahwa diriku terlalu mudah untuk jatuh cinta pada orang yang salah selalu saja jadi yang terlalu memuja sampai kapan kau aku merhenti cinta yang selalu tak pasti apa baginya ku tak ada arti aku ku tepari kau aku wacan tidak katah Akan patah hati itu tidak bulan lagi mereka iya ya cinta 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 mau tahu ah kalian udah habis lebih tiga bulan lagi udah hilang dah ntar lagi udah handi shownya jam lima 4 menit lagi hai hai Terima kasih Terima kasih Limpon ya maaf masih makan Terima kasih kalau sampai jam berapa? eh 2 menit lagi 2 menit lagi ya aku mau bobo belum kegiatan pasti ngantik ini gedok-gedok apa man ada tetangga yang lagi malu yang kegiatan ini ada kegiatan oke kenapa malu? siapa malu? malu emang siapa yang bilang malu? oh lagi mau malu ih aku gak nyampe otaknya maksudnya lagi mau malu tok 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 ih aku error bukan maaf geng kekeluar beneran error nih mah bukan bukan sinyalnya hp-nya live ranking dari 25 ada Kak Osama terima kasih 24 ada Kak Baba Rafi terima kasih 23 ada Kak Hasbi Elhat terima kasih 2 ada Kak Usman Mailo terima kasih 21 ada Kak Najwa terima kasih 20 ada Kak Alpian terima kasih 19 ada Kak Dimas terima kasih 18 ada Kak MILO terima kasih 17 ada Kak Yusdam terima kasih 16 ada El terima kasih 15 ada Kak Bayu terima kasih 14 ada Kak Rizal terima kasih 13 ada Kak Eki terima kasih 12 ada Kak Printo terima kasih 11 ada Kak Marshall terima kasih 10 ada Kak Abrar terima kasih 9 ada Kak Misgi terima kasih 8 ada Kak Olip terima kasih 7 ada Kak Bira terima kasih 6 ada Kak Abrar terima kasih 5 ada Kak Suresh terima kasih 4 ada Kak Haikal terima kasih nomor 3 ada Kak Tideis terima kasih nomor 2 ada Kak Babel terima kasih dan nomor 1 kita ada Kak Anis terima kasih peyuk dong pacarku peyuk nadanya bisa sama gitu ya semuanya terima kasih tunggu 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 tadah see u pajama besok tumennya pajama hari kamis tadah Posok dulu posok Eh kita udah long Gak posok Dah Bye Bye Bye